Kalbar darurat asap Kenapa ya? Kalimantan Barat gak pernah abstain dari kabut asap setiap tahunnya Kabarnya nih, Kalimantan Barat selalu jadi eksportir kabut asap ke berbagai kota di Indonesia Bahkan sampai ke luar negeri termasuk Malaysia Kira-kira kenapa bisa kabut asap? Ya, karena ada api Lalu kira-kira kenapa bisa kebakaran? Berdasarkan data yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Per 26 Juli 2024 setidaknya terdapat 778 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Barat Kecuali kota Singkawang dan kota Pontianak Yang dimana titik panas ini adalah titik yang rawan terdianya kebakaran Belum lama ini, PJ Gubernur Kalimantan Barat juga sampaikan Kalau Kalimantan Barat udah masuk siaga darurat dalam penanganan bencana kabut asap Nah, disini jadi pelajaran penting banget buat kita Untuk sama-sama ngejaga lingkungan Sama-sama ngehimbau kepada teman-teman, orang terdekat, sekaligus masyarakat sekitar Untuk gak bakar sampah sembarangan, gak bakar hutan dan lahan Ditambah, kita juga bisa menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan Yang barangkali bisa menjadi solusi untuk jangka panjang nanti Nah, untuk solusi jangka pendek Untuk mencegah dampak dari kabut asap yang terjadi saat ini Kita bisa mengurangi aktivitas-aktivitas di luar ruangan Sekaligus untuk selalu menggunakan masker Siap setiap saat-saat berpergian Stop pembakaran hutan dan lahan Asap yang ditimbulkan sangat membahayakan makhluk hidup Terima kasih telah menonton!